Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabarnya teman-teman youtube Semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi dengan rahmat dan juga kebahagiaan ya Oh iya sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa subscribe, like and share Kalau kalian suka videonya Dan juga subscribe dan mendokong videonya akan upload setiap hari untuk teman-teman semua Oh iya pada kali ini aku udah excited banget buat bikin video ini Berhubung juga anakku lagi tidur Biasanya aku kan bikin video tentang anakku dan keluarga ku dan juga perjalanan tempat tangga ini Jadi kali ini aku mau bikin sesuatu yang baru dan ini sesuatu yang emang sangat Aku udah gak sabar pengen buat karena melonjaknya pertanyaan dan juga chat yang membahas tentang ini Jadi aku kayak aku maaf banget aku gak punya 24 jam buat pejang HP gitu Jadi kali ini aku mau jelasin aja segmennya yaitu berbagi Berbagi, berbagi, berbagi Wah segmen apa sih kak? Aduh ngapain sih kak bikin video ini? Nah jadi untuk khususnya video-video tentang aku disini yaitu adalah umah berbagi Dan kalau abinya akma yaitu motivasi abi Nah udah udah gak usah pake panjang lebar Kalau temen-temen udah subscribe dan menonton video ini Jadi lanjut aja dan langsung aja ke inti videonya Temen-temen kali ini aku mau jawabin semua dan kupas cintas tentang alasan nikah muda Gini lah temen-temen Sebenernya semua itu emang bener butuh alasan Butuh alasan seperti kita mencintai orang aja itu butuh alasan Tapi aku menurut aku sih itu enggak Cintanya itu bisa dibangun dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam juga itu bisa sih Menurut aku kayak gitu Nah aku kenapa sih mau menikah muda? Pertama adalah nih temen-temen tipsnya Kenali dulu calon kita, calon suami atau istri kita Kenali dulu Dia udah baik banget sama aku Dia orangnya gak pasar, dia orangnya pengertian, dia orangnya pekerja keras Temen-temen udah klien A sampai Znya Pacar temen-temen Pasti temen-temen itu udah menjadi alasan utamanya Kayak ada yang belum kenal Belum kenal baru kenal 1 bulan Tapi 1 bulan nih kurut aku udah sebagai jembatan kalian mau nikah gitu ya Karena biasanya kan disitu kita udah kenal Kita udah ketemu, kita udah sharing Yah banyak lah Itu alasan aku nikah muda Aku kenal sama suami aku Aku udah ngobrol banyak sama dia Dan aku udah kenal dia Dia kenal aku Dan kita sama-sama memantapkan niat Nah, memantapkan niat Ini adalah yang kedua Memantapkan niat Nah temen-temen Mantepin hati, mantepin niat Kita sebagai Orang perempuan jadi Sesak istri dan ibu nantinya Dan suami menjadi sesak suami Itu mempunyai di tangan yang sama-sama berbeda Kayak suami itu harus memberikan nafkah layar dan batin Itu gak mudah banget Jadi harus dipelajarin dan harus dimantapkan Sebegitu pula sebagai istri atau perempuan Ya haruslah dipikirkan dengan matang-matang Kita udah siap belum ya buat jaga rumah Buat jaga anak Buat ngurusin ini itu sendirian Dari yang tadinya Kalau misalnya temen-temen orang organisasi Kayak kan tau kan ya Kita di bagian Di dalam kepengurusan itu Ada bagian-bagiannya Tapi kita hanya satu Pekerjaannya itu Misalnya kita jadi bendahara ya Atau bendahara aja Kalau jadi ibu atau jadi istri Kan merambah semuanya Dan temen-temen harus mempersiapkan itu sih Gitu Itu alasan aku nikah muda Aku udah keren samsonku Aku udah mantapkan niat Dan juga izin ke orang tua Nah ini banyak banget nih Yang galau Kak Izin ke orang tua kita Gimana Kak Kak Aku bingung Kak Aku masih kuliah Aku mengizinkan sama orang tua kita Gimana Kak Sama Kayak semua pasti pertamanya takut Tapi orang tua kita itu punya hati Orang tua itu keselayang sama kita Orang tua itu mengerti kita Coba loh omongin dengan baik-baik Gitu ya Aku juga masih kuliah Apalagi aku udah di penghujung Aku udah di penghujung Udah muskripsian gitu lah Udah mau Udah menuju semester atas juga Dibilang udah lama juga di kampus Nah Izinnya Pertama ngomong dulu sama orang tua Yaitu ke mama Karena mama biasanya lebih ngerti Lebih Lebih tau lah Gimana-gimana nya Udah Udah ke mama Biasanya mama akan menjembatan kita Untuk ke sosok Ayah Nah ayah nanti akan memberikan keputusan Ayah deh boleh Nikah gitu Nah Untuk kalian sama orang tua Kalian juga jelasin Keseriusan kalian Tentang Ini tekat aku Aku mau nikah Aku mau nikah Karena aku udah siap Dari mulai aku udah siap Udah menunjukkan gitu Udah bisa bangun pagi Jam 4 subuh 4 pagi Buat hajud Siap-siap salat subuh Dan udah mandi Pagi-pagi itu udah Harus kita tunjukin juga ya Jangan Tapi jangan fake Itu harus bener-bener Dari awal kita menunjukkan itu Kita harus udah tekat Mulai detik ini Kita harus berubah Menjadi sosok yang lebih baik Untuk kedepannya Untuk sama-sama Sama suami kita Dan istri kita Dan juga Jangan lupa Untuk Kasih tau ke orang tua kalian Mengenai perkulian kalian Itu masih bisa dilanjutin Dan pun kalau misalnya Nanti ada kendala Pasti masih bisa diomongin Sama suami kita Karena kan nanti kan Tugasnya itu berubah Dari Dari Tadi orang tua Jadi ke suami Kayak aku Yaudah lah Kebetulan aku hamil Jadi aku Aku off dulu Dari kampus Yang pertama ini Dan insya Allah Nanti akan aku lanjutin Jelasin aja Pakai hati kalian Karena orang tua kita Juga punya hati Mereka pasti bakalan ngerti Dan juga Jangan terlalu Ambisi Sama Apa namanya Sama apa yang kita mau Karena misalnya Teman-teman Udah Disepakati oleh Siak suami Teman-teman sendiri Juga udah siap Dan dia keluar dari kita Juga udah siap Selama teman-teman Udah bisa Maksudkan Pernihan Aku Sejujurnya Aku kayak udah Istikoro Selama satu bulanan Aku mantapkan hati Gitu Minta sama Allah Berdoa Jangan lupa Karena Allah Yang bolak-balikan Hati Dimana saat itu Aku gak tau Aku gak cinta Sama suamiku Tapi Bener-bener ya Aku belum cinta Kayak aku masih Masih adalah Rasa cemburu Kalau misalnya suami aku bilang Gak kemana Gak kemana Aku masih ada Rasa cemburu Cuma kayak Cinta tuh Belum tumbuh Tapi pas hari Aku menikah Abis Ya ijab Pabulahku Aku kayak gak tau Ya bener-bener Ini Serius ini Cerita Cerita pengalaman aku Libadi Udah bener-bener langsung Kayak terbius Banget Aku cinta sama dia Emang aku cinta Kembali-kebali Aku cemburu Sama dia Emang aku cinta Itu dalam Berberapa waktu aja Aku kayak Kena sama dia Cuma tiga bulan Dan langsung Mengelaksanakan Pernikatan Alhamdulillah Nya Allah Katih Kayak gitu Aku juga Menikah sama dia Karena Kayak dia Udah ngomong sama aku Ngapain cu Kita pacaran Mending langsung Nikah aja Kan nikah itu Ibadat Dan Menyempurnakan Separu aja Oke Oke Segera aja video Kali ini Tentang berbagi Dan alasan Aku cinta Semoga teman-teman Jadi lebih gampang nih Buat Memantapkan hatinya Buat Tidak sama orang tuanya Dan juga Apa namanya Jangan lupa Kenalin Kenalin Salonnya Kalau mau Lebih gampang juga Kenalin salonnya Kalau yang Tidak Ketemu Jangan lupa Jangan gak ketemu Tiba-tiba Mau nikah Ketemu dulu Kita gak tau Itu orang macam Kayak gimana Kan Sekarang juga banyak tuh Yang Dari Facebook Dari Instagram Mau nikah Cuma kan Ketemu dulu ya Jangan sampai Kalian salah langkah Udah Mau nikah Tapi ternyata Orangnya kasar Nauzubillah Gitu ya Yaudah See you next video Pantengin terus Tunggu terus Video-video kita Dengan cara subscribe Oke Segit aja Thanks for watching Bye-bye